Halo semuanya, kali ini aku bikin bolu kukus coklat tos rasanya enak banget, lembut dan juga empuk kalau kalian mau tau bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana ikutin terus videonya sampai selesai ya bahannya 4 butir telur ayam, 120 gram tepung terigu 1 pis panili bubuk, 2 saset coklat tos bubuk, 2 saset susu kental manis coklat, setengah sendok makan SP 100 gram gula pasir dan 100 mili minyak goreng nah pertama aku masukkan 4 butir telur ayam, gula pasir, panili bubuk dan terakhir aku masukkan SP sekarang aku akan mixer menggunakan kecepatan tinggi hingga putih, kental dan berjejak nah jika adonannya udah putih, kental dan berjejak seperti ini, aku akan matikan mixernya selanjutnya aku masukkan tepung terigunya ini sambil diayak agar tidak ada tepung yang bergerindil setelah itu diaduk sampai tepungnya tercampur rata nah selanjutnya aku masukkan coklat tos bubuk ini kemudian diaduk sampai coklat tosnya tercampur rata kemudian aku masukkan susu kental manis coklat ini juga diaduk sampai tercampur rata nah ini terakhir aku masukkan minyak goreng ini harus benar-benar diaduk sampai tercampur rata karena kalau ada minyak goreng yang mengendap di bawahnya atau adonannya tidak benar-benar tercampur rata itu nanti bisa menyebabkan kuenya jadi bantat nah sekarang aku akan masukkan ke dalam loyang ini aku udah siapkan loyang ini loyangnya udah aku alesi dengan margarin tipis-tipis lalu aku hentakan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalamnya itu bisa keluar nah ini aku udah siapkan kukusan ini kukusannya udah panas sekarang aku akan kukus kuenya ini aku kukus selama kurang lebih 20 menit nah ini udah 20 menit aku mau tes tusuk dulu kalau udah nggak ada yang lengket itu artinya kuenya udah matang sekarang-sekarang aku matikan dulu kompornya nah sekarang aku akan pindahkan kuenya ke dalam piring nah ini dia bolu kukus coklatasnya udah jadi ini benar-benar empuk dan juga lembut kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya terima kasih